Ya pemirsa masih di program Kaltara terkini. Pemirsa, program Bapak Asuh dinilai bisa menurunkan angka kasus stunting di kota Tarakan yang saat ini potensi indikasinya sudah mencapai 42 ribu. Dimana peranan Bapak Asuh akan membantu memberikan makanan untuk perbaikan gizi anak. Ketua Satgas Penurunan Stunting Tarakan, FND Juprianto menjelaskan. Program Bapak Asuh merupakan langkah upaya menurunkan angka stunting di kota Tarakan. Dimana dalam program tersebut, orang yang ditunjuk sebagai Bapak Asuh akan memberikan asupan makanan tambahan untuk perbaikan gizi dari penderitaan stunting. Dimana dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan Bapak Asuh. Adapun saat ini indikasi stunting di kota Tarakan sudah mencapai 42 ribu. Dari indikasi tersebut, pihaknya menargetkan stunting di kota Tarakan terjadi penurunan hingga 18 persen di tahun 2023 mendatang. Di indikasi 42 ribu ya. Sekarang stunting itu 42 ribu. Ah ya, berpotensi lah kan itu. Berpotensi. Apa, RPGMD kita itu, kita tahun 2023 nanti turun harus sekitar 18 persen. Tetapi kami dalam pelaksanaan perencanaan, kami juga bukan hanya 18 persen. Kalau bisa kita langsung melihat daripada kita turunkan itu di bawah daripada nasional. Nah itu kita harapkan itu kita ada, kurang lebih kita menjadi turun 6-8 persen. Yang ada dengan Bapak Asu-Bapak Asu yang ada di Kota Tarakan tadi, ya mungkin dari pengusaha, dari anungkan ke sana. Tetapi berdasarkan kemampuan daripada Bapak Asu masing-masing.